Tribunaris koalisi yang dijalin antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tak tergoyahkan, di mana partai tersebut menempatkan Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Sementara itu, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Jaimin juga menginginkan jadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal senada pun diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait. Di lansir dari kompas.com, Jazilul Fawait mengatakan bahwa deklarasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Jaimin sebagai capres dan cawapres tinggal menunggu waktu. Terlebih menurut penuturannya, Presiden Jokowi juga sudah merestui Jaimin yang ingin menjadi cawapres Prabowo dengan mengatakan yang lanjutkan. Namun, Jazilul tidak bisa memastikan kapan deklarasi pasangan Prabowo dan Jaimin dilakukan. Sebab menurutnya, keputusan terkait cawapres dan cawapres ini merupakan kewenangan Prabowo dan juga Jaimin sepenuhnya sebagai Ketua Umum masing-masing parpol. Sebelumnya, Jaimin mengaku menyampaikan keinginannya menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Jokowi di Istana pada Senin 22 Mei 2023 lalu. Jaimin mengungkapkan, sejatinya keinginan tersebut sudah lama diutarakannya kepada Jokowi, termasuk pada pertemuan di hari Senin kemarin. Selain mendapatkan persetujuan, wakil Ketua DPR ini pun mengaku banyak hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Jokowi, termasuk soal perkembangan ekonomi negara hingga soal koalisi pemilu 2024. Bahkan, Jaimin juga membenarkan adanya pembahasan soal calon presiden atau cawapres dan cawapres. Hanya saja ia mengaku tak bisa menyampaikan isi pembicaraan tersebut. Diketahui sebelumnya, Jaimin optimis dipilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi wakilnya. Prabowo dan Jaimin juga sudah bertemu di Jombang, Jawa Timur, tepatnya pada Minggu 21 Mei 2023 malam. Beberapa waktu lalu, Prabowo dan Jaimin juga tampak menghadiri acara istigosa dan doa bersama untuk keselamatan bangsa bersama sejumlah kiaisepuh, pengasuh pesantren di Jatim, serta ribuan santri dan warga nadiliin. Tepatnya, hal itu dilaksanakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Kabupaten Jombang. Selesai acara, Jaimin mengklaim koalisi Partai Gerindra dan PKB saat ini semakin solid. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!